Kepijakan perdagangan internasional Dan berbagai kebijakan lainnya Tindakan ini dilaksanakan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengatasi masalah yang terkait pertumbuhan luar negeri Macam-macam kebijakan perdagangan internasional Yang pertama yaitu kebijakan tarif Tarif adalah sebuah pembedanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabayan atau custom area Yaitu kebijakan tarif yaitu tarif sejumlah pembutuhan yang dibebankan atas watung hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan Dalam pemerintah, tarif diartikan sebagai pembutuhan yang dibebankan kepada semua barang yang melewati negara baik keluar maupun masuk yang diatur oleh peundang-undangan Tarif tersebut seperti tarif ekspor, tarif impor, dan sejenisnya Jenis-jenis tarif yaitu bea ekspor, bea transito, bea impor, specific duties, specific ad valorem, ad valorem duties Jenis-jenis tarif yaitu tarif impor dan tarif ekspor Macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang kedua yaitu kebijakan non-tarif Kebijakan non-tarif yaitu kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distorsi dan mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional Kebijakan non-tarif dapat dianggap sebagai pencegah impor secara tidak adil Tindakan non-tarif umumnya diartikan sebagai pembatasan Pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan kondisi pasar atau persyaratan faktor-faktor tertentu yang membuat produk impor mahal Jenis non-tarif yang pertama yaitu kebijakan teknis Yang kedua yaitu kebijakan non-tarif Ketiga, kuota impor Keempat, pembatasan kuantitati Kelima, varuntari ekspor kontrol Yang keenam, kebijakan tarif non-barian Yang ketujuh, kebijakan non-tarif mensur Contoh kebijakan non-tarif Yang pertama yaitu kuota Kuota adalah batas maksimum dari jumlah barang tertentu yang bisa diimpor dalam periode tertentu Yang kedua yaitu subsidi Terdapat biaya produksi barang domestik akan menurunkan harga Sehingga produk domestik dapat bersaing dengan barang impor dan akan mendorong konsumen membelinya Yang ketiga, larangan impor Karena berbagai alasan, baik yang bersifat ekonomi maupun politik di suatu negara tidak mengendaki impor barang tertentu